Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan masuk ke video kursus yang keempat Dan membahas tentang variable Di dalam bahasa pemerograman PHP Nah, ketika kita ingin membuat suatu variable Di dalam bahasa pemerograman PHP Maka perlu didahului dengan simbol tanda dolar seperti ini Jadi di PHP untuk menandakan dia sebuah variable Di depannya kita taruh simbol dolar Kemudian baru dikasih namanya Dan dikasih value-nya Di sini ada beberapa aturan Ketika kita ingin membuat suatu variable di PHP Misalnya, variable itu harus dimulai dengan huruf atau underscore Jadi, tidak boleh itu dimulai dengan angka Kemudian, variable hanya boleh mengandung alphanumeric dan underscore A sampai Z, 0 sampai 9 dan underscore Kemudian sifatnya, variable ini case sensitive Jadi, dia bisa meninggalkan pesan error jika memang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh bahasa pemerograman PHP Contohnya begini Kita buat dulu di sini nama Contohnya begini Kita buat file dulu Namanya variable.php Kemudian, kita bikin sintag php Dan kita buat variable di sini Misalnya, namanya variable nama Sama dengan misalnya rumah Kodi Nah, variable tersebut Dia tidak boleh didahulukan oleh angka Misalnya, saya buat 12 Nah, ini akan terjadi error ya Jadi, dia tidak mau kalau di depannya ada angka Kemudian, dia juga tidak mau kalau ada spasi Tadi kita sudah sempat bahas misalnya nama lengkap Ini nama lengkap akan meninggalkan error Karena dia tidak mendukung spasi Kita bisa ganti spasi tersebut dengan underscore Atau, teman-teman juga bisa menggunakan metode camel case Dengan memberikan huruf besar pada kata kedua Misalnya, nama L-nya besar lengkap pada rumah kodi Nah, jadi Selain dia Tidak boleh dengan spasi maupun angka Dia juga kayak sensitif Variable nama lengkap yang L-nya besar Dengan nama Variable nama lengkap yang L-nya kecil Itu beda isinya Itu beda Jadi, kalau kita tes Kita mau tampilkan Biasanya kita menggunakan echo Buat menampilkan variable Nama lengkap Kemudian kita echo Nama lengkap Nama lengkap Disini akan memiliki hasil yang berbeda Kita lihat Kita ganti disini variable Nah, disini yang pertama rumah kodi Yang kedua rumah sakit Oke Seperti itu ya Jadi Aturan-aturan yang telah Ditetapkan oleh bahasa pemrograman PHP Dalam membuat variable Mesti kita ikuti Jika tidak Maka akan terjadi Error Kemudian Untuk mendeklarasikan sebuah variable Kita tidak perlu mendefinisikan Jenis tipe datanya Misalnya gini Kita mau memberikan Tipenya string Atau tipenya huruf Itu kita tidak perlu menambahkan Keyword string Atau kita mau Memberikan nilai Suatu angka Bilangan positif Itu juga tidak perlu Mendeklarasikan integer Contohnya seperti ini Misalnya Saya bikin disini variable Angka Sama dengan 23 Jadi kita tidak perlu Menambahkan Keyword integer Atau Misalnya Kalau kita mau bikin String S Kata Tes Ini kita juga Tidak perlu Menambahkan String Atau Char Jadi dia PHP ini Akan membaca Secara Jelas Value Yang Telah diberikan Kalau misalnya Dia dikasihnya Integer Maka Dia secara Default Akan membaca Bahwa Si variable Sebut adalah Integer Kemudian Kalau dia diisi Dengan Petik 2 Atau Petik 1 Dia akan membaca String Jadi dia tidak perlu Lagi ditetapkan Tipe datanya Kemudian Kemudian Pada PHP 7 Barulah Deklarasi Tipe Tipe Datanya Mulai Diperkenalkan Kemudian Ada Variable Scope Nanti Nanti ada Pembahasan Lokal Global Statik Namun Akan kita bahas Pada Video selanjutnya Cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton